Pesertan nomor 15, dari Jakarta, ada peserta yang bernama Agus. Mari kita lihat, bisakah dia sampai di tombol finish? Ya, awas! Seharusnya dia bisa sampai di tombol finish. Dan, berhasil! Pesertan nomor 20, Teguh Prabowo. Ayo, Teguh, tunjukkan kalau kamu masih sangat muda dan punya kekuatan yang tak tertandingi. Nah, perhatikan saja otot tangannya. Langsung tekan tombolnya. Berhasil! Selanjutnya ini peserta cewek cantik lagi. Silakan, cewek cantik. Halo, apa kabar? Kamu katanya jago. Iya, iya, tapi sampai di belakang. Kamu katanya jago, nyanyi-nyanyi dong sedikit. Tadi udah nyanyi-nyanyi, gimana lagi? Kamu bisanya apa selain nyanyi? Kayang bisa kayang? Enggak, enggak bisa. Coba, katanya biarkan bisa kayang, coba. Oh, bisa lah. Jangan, jangan. Berarti jago nyanyi ya, tapi menang di last get wet ini ya? Harum! Siapa anak pacarnya? Alamun, coba sampai salamun lagi. Kak, kayaknya dia udah nggak nonton deh. Nonton, nonton, tadi dia bilang aku, aku nonton kok. Iya, udah. Iya, silakan bermain, last get wet. Go, 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 go! Peserta nomor lima puluh. Walaupun nomor punggungnya adalah nomor terakhir, tapi dia tetap sangat ingin menjadi yang pertama di babak ini. Semua pendukungmu juga terus berusaha untuk membuat kamu tetap semangat. Yang penting adalah pilih batu-batu yang sesuai dan kuat. Tumpuan yang ada di bawah kakimu juga sangat berpengaruh. Tetap semangat dan berhasil juga. Peserta nomor empat puluh dua, ubat. Kemampuannya dalam bermain seksofon menjadi faktor yang membuatnya dipandang sebagai pria yang romantis. Wah, kalau dia pasti sangat banyak yang mendukung. Bergerak dengan sangat pelan. Pergerakan yang pelan memang membuat pendakian yang stabil, tapi juga bisa menghabiskan waktu. Ayo, Ubay. Sedikit lagi. Langsung pencet saja tombolnya. Iya, berhasil. Ubay. Artis tampan satu ini ternyata telah membuktikan kejigihannya. Dia akhirnya berhasil bergerak sampai finish setelah melalui perjuangan yang sungguh berat. Peserta nomor tiga puluh. Wow, dia datang dari Kepulauan Seribu. Berapakah waktu yang akan dia kumpulkan? Langsung bergerak. Tangan-tangan kokonya mulai terlihat sibuk mencari batu untuk menjadi pegangannya. Apakah dia akan menyusul teman-temannya yang sudah berhasil? Berhasil. Hinding yang berada di sana sudah dilewati oleh peserta di babak kedua ini. Peserta telah mempertontonkan cara mereka melewati rintangan ini. Ubay. Dia berhasil walaupun sedikit kesusahan di bagian tengah. Sementara Ola Rosa dengan tangan mungilnya, ia berhasil mencapai tombol finish di ujung sana. Dan peserta lainnya pun telah merasakan kegagahan tantangan ini. Beberapa dari mereka ada yang berhasil dan ada yang gagal. Sembilan peserta yang berhasil melewati babak water climb kini berada di depan gerbang final. Berkat kegigian mereka, akhirnya mereka berhak mencicipi ketangguhan yang akan digelar oleh tujuh rintangan ini. Rav, Space Swap, Incline Ring, Arch Bridge, Solo Bridge, Air Ring, dan Kombination Platform. Inilah yang harus mereka taklukan demi membawa pulang gelar juara dan hadiah fantastis 5 juta rupiah. Dan inilah mereka yang bertarung di arena final ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!